Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Raud Lorida dalam dialog bincang hari ini Pemirsa sebagian besar orang berpikir bersedekah dan juga menabung itu Mesti dengan memberikan uang dalam jumlah yang cukup kepada orang lain Namun sebenarnya ada banyak cara agar kita bisa melakukan sedekah tersebut Salah satunya melalui sedekah sampah kepada bank sampah Mengapa sampah dan bagaimana alasannya? Hari ini kita akan mengulik topik yang tentu sangat menarik Dengan tema sedekah sampah membawa berkah Saat ini sudah ada di studio Sultan TV narasumber kita Bapak adik Fahruddin Samun yang juga merupakan ketua bank sampah Al-Bustaniyah Cilegan Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Pak ya Wah terima kasih nih Pak sudah berkenan untuk hadir Pak kita berbincang-bincang Di bincang hari ini Pak terkait dengan topik-topik yang sedang hangat-hangatnya Sudah siap nih Pak? Siap Nah Pak Bapak ini juga merupakan ketua bank sampah dari Al-Bustaniyah Cilegan Sebenarnya Pak apa sih bank sampah itu? Terima kasih Mbak Arida atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh dimanapun berada Wabil khusus kami sampaikan kepada Sultan TV Studio Serang Yang Alhamdulillah atas kesempatan waktunya Saat ini karena berkenaan dengan sampah Dikemas dengan istilah sedekah sampah Memang itu jarang sekali ya Jarang sekali istilah itu kita temukan Karena selama ini memang istilah sedekah itu Identik dengan uang finansial Dengan harta, reca, ataupun dan lain sebagainya Dan itu biasanya sering diterapkan di instansi pendidikan Ataupun pesantren Nah saat ini kenapa Saya sampai membuat istilah Menabung atau sedekah sampah Nah ini tentu berkenaan dengan lingkungan Salah satu strategi atau tata cara bagaimana kita untuk mencintai lingkungan Berbagai macam cara untuk masyarakat atau instansi pendidikan atau penyalaan itu bisa tersentuh Satu maksud dan tujuannya adalah bagaimana kita untuk mencintai lingkungan Seperti itu Jadi sedekah sampah atau bank sampah ini memang ada untuk salah satunya alasannya untuk mencintai lingkungan ya Pak ya Nah sebenarnya Pak jenis sampah apa saja nih Pak yang bisa disedekahkan di bank sampah Untuk jenis sampah yang saya terima Karena memang kita sudah satu tahun berjalan itu ya Jadi mulai jenis anorganik Jenis anorganik itu seperti plastik gitu kan Terus apa namanya kertas Buku-buku bekas Pokoknya sifatnya anorganik Itu bisa kita tampung dan bisa kita tabungkan Sekarang ini saat-saat ini memang kita sudah berjalan dua bulan terakhir Sudah berjalan di jenis organiknya Seperti kulit apa namanya buah-buahan Yang biasa kita buang asal itu kan Yang berkenaan dengan lingkungan Maka dari itu kita mau fasilitasi itu Kalaupun memang kita sulit untuk menabung Setidaknya ada alternatif lain untuk beribadah dengan cara bersedekah sampah Baik-baik Pak Jadi jenis sampah yang memang biasanya disedekahkan Tadi yang pertama ada jenis sampah anorganik Itu bisa juga plastik, kertas ya Pak ya Dan sampah-sampah lainnya yang memang ini tidak bisa terurai ya Pak ya Atau seperti apa Memang dari jenis plastik itu kan ada beberapa yang terurai ataupun yang tidak Iya betul Juga ada yang arahnya ke arah inovasi yang berbasis skill Berbasis industri Ada juga Karena memang kalau kita sebutkan memang sangat banyak ya Pak ya Betul-betul Tapi dan ternyata bahan organik pun ini bisa disedekahkan ya Pak ya Betul Dengan nanti dimanfaatkan untuk sebagai pupuk mungkin ya Pak ya Pupuk kompos bisa, buat pakan maggot juga bisa Oh, nah jadi ini Jadi bukan berarti sampah itu ya sudah gitu Berakhir begitu saja ya Pak Sebenarnya kalau misal kita bisa lebih mendalami lagi Kita bisa mempelajari ilmu-ilmu lainnya lagi Ini kita bisa gunakan dan manfaatkan ya Pak ya Untuk digunakan kembali atau recycle lah yang zaman sekarang lagi 3R betul Pak Nah, sebelumnya Pak Tadi kan di awal Bapak sudah bercerita nih Kepada kami semua bahwa sedekah sampah itu ya tadi dengan maksud tujuannya adalah Untuk mencintai lingkungan Sebenarnya nih Pak Di Albustaniyah sendiri nih Pak Bank sampahnya Ada enggak hal spesifik lainnya yang memang melatar belakangi hadirnya bank sampah Jadi di bank sampah Albustaniyah itu memang letaknya di lingkungan wilayah kelurahan Bagendung ya Jadi di kota Cilgon itu wilayah Bagendung adalah salah satu wilayah yang sudah dipercayakan oleh pemerintah daerah Untuk pembuangan tempat pembuangan sampah akhir Kebetulan satu kelurahan seperti itu Berangkat dari situ karena memang bank sampah Albustaniyah ini dibawa naungan yayasan Albustaniyah Cilgon Jadi memang disitu memiliki peran penting di bidang lingkungan Untuk melakukan bagaimanapun caranya Dalam bentuk strategi dalam pencintai lingkungan Tentu yang melatar belakangi daripada adanya bank sampah ke wilayah yang tersebut Oh baik-baik, jadi karena memang ada tempat pembuangan sampah di wilayah Apa tadi Pak? Di Bagendung Bagendung Kelurahan Bagendung Nah jadi ini dimanfaatkan lah ya Pak ya Dibanding menjadi satu permasalahan kenapa tidak dimanfaatkan Pak boleh mungkin agak sedikit maju nih Pak Karena tadi suara ini ternyata kurang terdengar Biar penjelasannya juga dimakin mantep Pak Disimak oleh penonton Sultan TV Kita lanjut ya Pak ya Nah kemudian ya Pak ya Apa yang didapatkan dari gerakan sampah ini? Kalau yang kita dapatkan sih memang pertama Menciptakan nilai silaturahim ya Dalam satu kelompok disebut dengan bank sampah tadi Apalagi kalau kita tadi kan salah satu alasannya dari Yang melatar belakangi itu kan dari sisi wilayah Kedua Karena memang kita tinggal di ruang lingkup pendidikan dan pesantren Kita sisipkan dari sisi sosial dan ekonomi Jadi bukan pendidikan pesantren tersebut Dengan cara ketika kita mendapatkan tabungan sampah Atau menabung sampah itu bisa dikonversikan untuk biaya sekolah Atau pendidikan Jadi memang tadi dari sampah-sampah yang ada itu di ibaratnya diurai lagi ya Pak ya Menjadi sesuatu yang bermanfaat Dan kemudian bisa diperjual belikan ya Pak ya Dijual belikan bahkan bisa diinovasikan Tapi saya mau tanya nih Saya penasaran Al-Bustania ini ternyata pondok pesantren ya Pak ya Al-Bustania itu adalah yayasan Yang memiliki beberapa naungan pendidikan Keagamaan Samtren dan Madrasah MA, MI, MTS dan MA Oh, baik-baik Nah, Al-Bustania ini kan memang dari yayasan ya Pak ya Apakah masyarakat ini bisa ikut berkontribusi nih Pak Ke dalam program bansampah Jadi masyarakat situ juga kita menilai wali murid ya Karena wali murid, wali santri Kan mayoritas sekitar tuh Mbak Rida Jadi kita nilai pertama memang itu sudah melibatkan secara otomatis Wali murid dan itu juga masyarakat sekitar Dan ada juga tuh Dari masyarakat sekitar yang memang dia statusnya Tidak punya putra-putrinya untuk disekolahkan Atau dipesantrenkan di situ Nah, di situ kita buka secara umum Makanya ada kategori-kategori yang Statusnya wali murid yang mana Yang umum yang mana Seperti itu Jadi pada hakikatnya Layanan bank sampah Al-Bustania itu memang untuk semua Jadi tidak eksklusif ya Pak ya Bukan hanya sekadar untuk santri-santrinya Ataupun para peserta didik yang ada di Yayasan Tapi ini juga ternyata pemirsa terbuka untuk seluruh masyarakat Khususnya di daerah Cilegon ya Pak ya Nah Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya Alur pengolahan bank sampah ini dilakukan Jadi kan nama sampah kan banyak jenisnya Mbak Rida ya Mulai dari anorganik gitu kan Dari plastik aja itu kan banyak jenisnya itu Dari apa namanya Jenis Istilahnya kalau di dunia perplastikan ya Ada P, E, H, D, B, B, dan yang lain sebagainya Betul-betul Itu memang kita pisah-pisahkan kembali Dan itu memiliki Mana yang memang memiliki unsur kimianya yang tinggi Dan mana yang nanti kita buatkan untuk produk Tentu dengan adanya mesin-mesin pendamping Yang untuk dijadikan bahan inovasi Seperti itu Kalau yang anorganik Kalau yang kertas Ya banyak lain sebagainya Untuk bisa kita gunakan Karena memang itu harus kita kirim Memang perusahaan-perusahaan besar Itu yang memiliki Memiliki wadah atau kasarnya Ngomong apa ya Jadi tempat pengolahan yang Memang itu untuk di ekspor Kita hanya sepatu fasilitasi Sampah-sampah yang memang Ada di lingkungan kita Mungkin seperti itu akal dunia perbisnisan gitu Iya, iya, iya Wah, Pak Pak Ade ini makin menarik Sebenarnya perbincangan kita Ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan Yang akan kita ulit kembali Pemirsa Maka dari itu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam dialog Bincang hari ini Sini